ya sobat maikom balik lagi di youtube ya madcom.id di program tektok kalau kita sempat udah ngebahas soal HP soal gadget lainnya kali ini kita ngebahas soal hardware kita akan membahas motherboard terbaru dari merek Colorful jadi kalau kalian mungkin sedikit asing dengan merek yang namanya Colorful ini sebenarnya merek yang udah cukup lama di Indonesia dia ini merek asal Taiwan dan dia ini Colorful nggak cuma motherboard aja sebenarnya tapi mereka juga ada kartu grafis ada kemudian laptop pun juga ada cuma laptop nggak masuk Indonesia nah kita akan membahas salah satu motherboard terbaru dari Colorful namanya CPN Z790 namanya panjang CPN Z790 D5 Gaming Frozen nah itu dia buat sobat maikom yang mungkin kalau yang udah tau hardware pasti udah ngerti ya kalau yang belum tau mungkin Z790 ini sebenarnya menandakan chipset yang dipakai jadi kan baru apa waktu lalu Intel baru aja meresmikan kalau meresmikan menuncurkan processor terbaru yaitu Intel Galaxy ke-13 atau dari seri Raptor Lake namanya nah Z790 ini adalah chipset kelas high-end dari processor Intel Galaxy ke-13 itu nah disini ada motherboard Colorful seri Frozen sendiri seperti Frozen ini menandakan warnanya jadi si Colorful CVN Z790 seri gaming ini sebenarnya ada dua varian jadi ada yang warna biasa hitam lebih banyak hitamnya di warna PCB nya kalau yang Frozen ini warnanya lebih banyak ke putih jadi kalau seri Colorful CVN ini CPN biasanya kalian akan mendukkan lebih banyak identitas kayak misalnya gambar pesawat atau mungkin gambar-gambar angka-angka kayak nomor lambung kapal karena memang CVN ini sebenarnya mengajak kepada carrier vessel jadi kalau Colorful bilangnya konsep ini adalah kapal induk kapal perang induk jadi makanya ada gambar pesawat kayak gitu-gitu dan segala macemnya disini motherboardnya ukurannya ATX jadi disini ada 4 slot RAM pun ada 2 slot PCIe kemudian disini juga ada 1,2,3,4 ada 4 slot untuk M.2 tapi untuk yang SATA juga tetap ada kok disebelah sini nah disini motherboardnya kalau dilihat ini tampilannya cukup menarik sebenarnya jadi disini ada warna chopper disini ada perak kemudian disini ada kek nah ini yang gue bilang kayak ada bentuk kampal induk gitu kemudian disini juga ada warna kek chopper gitu kembaga ini ada gambar pesawat kemudian disini kalau ada kelihatan dikit ada cahaya dikit ini ada kayak semacam hologram gitu ada CVN 79 kayak nomor lambung kapal kemudian kalau ngomongin build quality motherboard Colorful Z790 CVN Z790 ini gue mesti contekan mulu nih namanya nih CVN Z790 D5 Gaming Pro ini menurut gue build quality cukup bagus disini mungkin apa ya kalau ada yang kurang-kurang kayaknya menurut gue tombol eject untuk PCIe yang biasanya dipakai buat slot kartu grafis PGA soalnya kan kebanyakan ini kan chipsetnya seri Z790 seri high-end lah nah kebanyakan itu kan yang modem-modem sekarang udah makin praktis jadi mereka nggak perlu susah-susah karena kan kalau kita tahu yang sekarang itu kebanyakan fitur ada kayak tombol eject di sebasan disini jadi udah nggak pakai yang disini lagi kenapa alesannya karena kalau diingat-ingat lagi dilihat-lihat lagi kartu grafis sekarang itu terutama seri-seri RTX 40 series Nvidia RTX 40 series itu kan makin tebel ukuran slotnya kan 3,5 slot lebih lah 3,2 dan itu makin tebel jadi kayak anggap mungkin aja kalau misalnya disini prosesor kalian pake heatsink yang gede power gitu terus ini ada VGA tebel pasti kan masuk jari kan susah makanya salah satu kekurangan yang pertama gue nyumpai dari motherboardnya adalah tidak adanya tombol eject PCIe di sebelah samping jadi masih pakai model yang lama disini kemudian disini kalau kita lihat disini bagian kecil ini ada LED indikator buat proses booting adanya dari CPU, DRAM, GPU, dan booting jadi kalau ada salah satu yang warna merah mungkin itu ada yang bermasalah nah disini karena posisi agak nyempil banget kecil jadi menurut gue sering kekurangan dari motherboard ini adalah seharusnya bisa kasih pakai QLED yang biasanya ada lampu disini ada angka untuk bug code nya jadi indikatornya misalnya kalau angkanya berapa huruf apa permasalahannya apa problemnya apa seperti itu kemudian kalau dari sisi spesifikasinya disini akan gue contekan gitu disini tentu aja motherboard ini sudah mendukung prosesor Intel Generasi ke-13 tapi juga Intel Generasi ke-12 gitu chipsetnya Intel Z790 kemudian untuk slot memorinya 4 ini mendukung dual channel DDR5 keberkunci kecepatan dari mulai 4400 MHz MHz sampai 5600 dengan dukungan Intel Extreme Memory Profile XMP kemudian ngomongin soal expansion slot expansion slot tadi sudah disebutin ada 2 slot PCI 2 slot PCI nya ada 2 1 yang kali 16 1 lagi 5.0 5.0 PCI yang terbaru jadi pakai disini untuk kartu grafis sisanya buat tambahan lainnya kemudian untuk ngomongin apa lagi ya oh I.O panel nya di bagian belakang kalau di PC ya disini portnya cukup lengkap mulai dari port untuk HDMI sama DisplayPort buat kalian yang mungkin pakai prosesor yang integrated GPU nya kemudian ada tombol BIOS update coba ini tombolnya agak apa ya masuk gitu mendelep jadi bisa ada tombol yang muncul tapi ini dia model yang di dalam begini kemudian ada port USB nya banyak USB 3.2 Gen 1 ada juga yang sudah Gen 2 ada juga yang USB C disini ada BIOS update untuk update BIOS nya pakai USB flash disini juga disediakan USB 2.0 mungkin buat peripheral yang lainnya kemudian disini ada port internet bisa dilihat dan disini bisa dilihat sudah ada lubang untuk antena WiFi jadi kalau kalian mungkin yang masih nyari-nyari modern port mana sih yang sudah ada support modern WiFi nya nah ini sudah support untuk di sisi audio nya sendiri cukup lengkap ada 6 ada mulai rear side sama ini line in line out gitu apa lagi ya di ngomongin ya dari sisi daya tahan sendiri build quality nya tadi soal daya tahan rap listrik disini si Colorful mengklaim bahwa sudah ada proteksi dari over voltage anti high temperature listrik statis sama fitur yang menunjukkan dari kalau ada petir kan biasanya itu bisa nyamper juga sama kelembapan gitu jadi motherboard Colorful CPN Z790D5 gaming proses ini sudah kita coba kita tes pakai testbed dari medcom.id waktu itu prosesor nya Intel Core jenis G13 Core i9 sama kita pakai nya GPU nya NVIDIA GPOS RTX 3070 Ti disitu kita coba benchmark in game untuk game Far Cry 6 sama cyberpunk di settingan grafica ultra disitu average frame rate rata-rata nya juga cukup tinggi di atas 60 fps jadi kalau kalian mau cek-cek lebih lebih banyak kapnya bisa di situs medcom.id di kanal teknologi disitu menurut kita motherboard ini ternyata tetap menjalankan performa yang memuaskan meskipun mungkin mungkin sebagian dari konsumen di Indonesia atau penggemar hardware entusias hardware itu mungkin agak asing dengan merek Colorful ini gitu oke itu tadi kita udah bahas motherboard terbaru dari Colorful Colorful CPN Z790D5 gaming Prozen yang buat mendukung prosesor Intel generasi ke-13 Raptor Lite gitu oke kalau gitu itu aja sampai ketemu lagi di YouTube-nya medcom.id di program TikTok jangan lupa untuk subscribe YouTube kita karena kita akan bahas lebih banyak lagi barang-barang teknologi mulai dari gadget HP laptop juga ada sampai hardware kayak gini lagi oke kalau gitu sampai jumpa